BENDERA MERAH PUTI Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Merdeka, merdeka, merdeka Semangat dong Di bulan Agustus seluruh bangsa Indonesia merayakan hari kemerdekaan RI yang ke-78 Dan tema tahun ini teman-teman terus melaju untuk Indonesia maju BENDERA MERAH PUTI udah dimana-mana Umbul-umbul udah rame dimana-mana Di setiap gang, di setiap rumah Perlombaan 17-an apalagi ya Sudah ada dimana-mana Seneng ya Semua pada bersemangat Dan video kali ini Ada beberapa hal, fakta yang unik sekaligus menarik Tentang hari kemerdekaan Republik Indonesia Seperti apakah itu? Monggo, disimak videonya sekarang Naskah asli proklamasi kemerdekaan Yang ditulis tangan langsung oleh Insinyur Soekarno Ternyata, oh ternyata itu sempat ditinggal Begitu saja, karena dianggap tidak perlu Bahkan dibuang ke tempat sampah Di rumah Laksamada Muda Maeda Dan Burhanuddin Muhammadiyah Atau dikenal dengan BMDiyah Menyelamatkan naskah bersejarah tersebut Dari tong sampah Dan menyimpannya selama 46 tahun 9 bulan 19 hari Hingga akhirnya Diserahkan kepada Presiden RI yang kedua Bapak Soeharto di Binagraha Pada 29 Mei 1995 Pada saat membacakan teks proklamasi Ternyata Insinyur Soekarno Sedang dalam keadaan sakit Kabarnya, beliau terserang malaria Tepat 2 jam sebelum pembacaan Naskah proklamasi Namun, dengan semangat juang yang tinggi Beliau mampu dengan lantang Menyatakan bahwa Indonesia telah merdeka Seperti yang kita tahu Ibu Fatmawati, istri Mungkarno Adalah sosok yang menjahitkan Bendera kebangsaan kita Tapi, sayang sekali Ternyata benderanya itu terlalu kecil Untuk naik ke tiang bendera Karena ukurannya hanya 50 cm Hingga akhirnya Ibu Fatmawati mengambil Kain spray putih yang ada di lemari Untuk dibuatkan bendera baru Dan sosok yang bernama Lucas Custario Mencari kain merah Atas amanat Ibu Fatmawati Akhirnya, kain merah dibeli Dari seorang penjual soto Alhasil, jadilah sang saka merah putih Berkibar di bumi pertiwi Walaupun, kemerdekaan Indonesia Merupakan hari yang sangat bersejarah Tapi faktanya Pada saat itu Upacaranya sangatlah sederhana Upacara berjalan tanpa musik Atau lagu-lagu kebangsaan Bahkan, tiang bendera pun terbuat dari Batang bambu Dan uniknya Mikrofon yang digunakan Bung Karno Pada saat itu adalah Hasil curian dari Stasiun Radio Milik Suara pembacaan teks proklamasi Bukan pada saat yang sama Rekaman tersebut Memang suara asli Bung Karno Tapi, direkam pada tahun 1951 Di studio Radio Republik Indonesia Untuk kebutuhan dokumentasi Ketika Insinyur Soekarno resmi Menjadi Presiden Republik Indonesia Beliau tidak membuat perintah Yang ada kaitannya dengan agenda pemerintahan Ataupun pembentukan kabinet Tapi, perintah pertama beliau Adalah membeli sate ayam Sebanyak 50 tusuk Merdeka Teman setia Zalia Mengutip kata-kata dari Bung Karno Gantungkan cita-citamu setinggi langit Bermimpilah setinggi langit Jika engkau jatuh Engkau akan jatuh di antara bintang-bintang Terima kasih sudah menonton videonya Tetap sehat, semangat Dan selalu berbagi kebahagiaan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton videonya